Hai merohmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Rudy kreatif kali ini saya akan membuat video yaitu busi yang mati kayak gini teman-teman ini saya udah baru buka tadi ini busi yang mati ini cara menghidupkan busi yang mati teman-teman jadi kita nggak perlu bingung nggak perlu susah kalau kita lagi nggak ada duit busi mati kayak gini ini jangan cukup satu syarat teman-teman Oke pengen lihat seterusnya jangan lupa di like comment dan subscribe Rudy kreatif jangan sampai di skip jadi biar tahu sampai tuntas caranya kayak gini teman-teman yaitu kita bakar kayak gini saya biasanya memang setok selalu nyetok busi nyetok busi untuk selalu dibakar kayak gini nah dihidupkan kayak gini sambil memasak teman-teman jadi sambil memasak kita hidupkan busi kayak gini kita bakar kurang lebih satu jam jadi nanti mana-mana udah insya Allah nggak bakal mati nanti tapi ada persiapan makanya saya bakar tiga kayak gini yang satu saya taruh di bagasi motor yang satu tetap dibakar biar walaupun masa tiap hari tetap busi masih di dalam dikompor kebakar terus yang satu tapi kita punya punya stok yaitu di dalam bagasi apabila suatu saat dimanapun kita berada busi mati ya kita pasang yang satu yang mati tadi kita lepas terus kita bakar lagi seperti itu terus jadi kita enggak perlu beli busi lagi teman-teman ini juga minta di bengkel-bengkel dikasih seperti itu Oke teman-teman kita coba seperti ini kurang lebih satu jam nanti setelah hidup kita pakai Oke nanti dicoba setelah satu jam terima kasih sementara ini oke oke teman-teman ini sudah satu jam saya ambil tapi udah sedingan udah ini agak dingin sebenarnya masih pangat masih anget ini sangat terus saya coba saya coba saya pasang jadi enggak usah kita enggak beli minta di bengkel dikasih kali sudah mati sementara tidak usah kita enggak usah bingung enggak saya beli kalau belikan mahal Rp20.000 ini cukup seperti ini saja dulu kita coba kita hidupkan kita hidupkan motornya ini motor gawil teman-teman Oke teman-teman jangan lupa di like komentar subscribe Rp20 kreatif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap